nih disini guys ada jenglot ini pemberian dari korban lukun iya pemberian semua itu dari korban-korban lukun juga banyak katanya ini ada isinya katanya sih buat pesugian pesan adek pesan rejeki gitu tapi yang punya itu juga utangnya banyak juga utangnya banyak utangnya banyak ya ini ada boneka-boneka ya boneka-boneka ini akal ini kami temukan saat kita jelajah di rumah-rumah pesugian ini yang dipercaya mungkin ada isinya tapi ini sumpah guys kalau kelihatan begini karena kotornya karena bekas ini bekas kebakar sih gerak-gerak sendiri guys tadi guys wah ini gak punya tangan dia video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia dibalik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih karena ini adalah ilmu merah terima kasih terima kasih baik muji oke siap sekarang saya sampai di markas Semarangker ya betul ya dan denger-denger disini ada barang-barang angker dari dukun-dukun dari korban dukun dari mulai tali pocong jimat-jimatan jenglot tuyul-tuyulang itu ada semua ada semua yang dianggap itu ada isinya nangis ya sakti katanya bisa mendatangkan duit oh iya nah terus denger-denger mas pamuji juga sering diancum orang untuk disantet betul? sering udah ratusan kali mau disantet sama yang putus tulang merah ya gara-gara ngebongkarin hal-hal angker itu ya iya betul oke oke terus kalo ini siapa nih mas pamuji? ini mas marcel marcel juga? iya iya bagian apa nih kalo di Semarang? di Semarangernya saya pakai sekjen sekjen iya pemikirannya juga sama? oh sama sama ya jadi satu misi iya gak yang dikit-dikit goib dikit-dikit goib aduh jadi udah gak takut sama dukun sama sekali ya? enggak lah terus kalo mas pamuji berpikir sama kayak saya gak? dukun itu cuma ada dua kalo gak nipu cabul sama tuh sama tuh kalo penipu cabul undutnya pasti kalo gak penipuan pencabulan iya iya oke oke nah terus kalo kita lihat langsung aja ini saya explore ya oke saya bongkar nih ya ada apa aja ya oke oke gini mas pamuji nah gini gini wah apa tuh gangguan gue bunyi apa tuh bunyi apa tuh apa tuh oh ini aku be jatuh nah ini dari depan dulu ini mas ini ada sertifikat-sertifikat apa aja? iya jadi kita Smart Ranker juga mendapat penghargaan dari Community Award ya kebetulan kita sudah sejak tahun 2018 selalu menang terus kemarin terakhir ini 2023 oh iya oh terbaru ya iya sebagai apa Community Award tuh apa ya? penghargaan untuk komunitas terbaik di bidang art and culture wih Masya Allah berarti memang edukasi juga ya Semarang gak sih ya masuknya ya? iya iya cerdaskan masyarakat be smart and wise cerdas dan bijak dalam komunitas dianggai jadi prestasinya banyak juga nih ya alhamdulillah kalo saya tuh bongkar-bongkar indukun juga ada prestasi mas bagaimana tuh? sebagai pesulap dengan laporan terbaik ini dilaporin 20 dukun kan aneh ya kalo dukun emang sakti kenapa malah laporan polisi ya? gara-gara sepi kan? iya orang kalo sakti mah santet aja ya? mas Pak Muji ya? iya karena gak bisa karena gak bisa kan? karena memang itu cuma ancaman doang ya buktinya mas Pak Muji diancam santet gak terjadi apapun kan? semua orang bisa mengakuti pesantet iya itu hak mereka cuma kewajiban kita jangan percaya hanya satu kata lawan iya kalo diancam santet kalo saya ngajarinnya jawabnya ditunggu ya gitu aja iya kan ya? ditungguin nanti dia emosi sendiri kan ya? nah berikutnya guys ketika kita masuk ke sini wah ini luar biasa ini mas Pak Muji ini ternyata agamis juga nih guys tuh ada Al-Quran langsung ada sebagai opening utama nih ini sebagai pajangan aja atau? enggak kita habis urut kita pasti ngaji Masya Allah berarti memang iya kita mas Pak Muji ini sama kayak ilmumen prinsipnya jangan takut terhadap apapun termasuk dukun takut cuma ke Allah aja ya? betul iya betul tapi jangan hidup soalnya pegangan hidup dunia akhirat kan? pegangan hidup dunia akhirat iya betul nah berikutnya ini 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 berarti ini berarti sama wali kota Semarang yang dulu nih wali kota Semarang berarti bersama gubernur iya iya oh iya bener di keeping foto-foto di berbagai media masalah oh iya betul banyak juga nih liputan-liputannya ya iya lah terus ini apa ini? ini guys unik banget itu yang dari jelajah dari Australia dulu oh apa? dia koala sih di tempat salah satu lokasi yang angker mangra agak lucu gitu gimana aja deh dari orang kesepian disitu terus ini botol-botol kecil unik banget nih iya dalamnya ada yang dari dukun-dukun yang katanya ini katanya gak tau nih katanya apa mas Masal yang lebih tau sih saya cek ini katanya paku santet katanya apa gitu pegangnya gigi katanya sih gigi gendron ini kayak rambut ini rambut sih iya katanya ini dia santet katanya oh katanya katanya tapi faktanya ketika nyimpen-nyimpenin ginian apa yang terjadi? aman mas tidak ada apa-apa mas tidak ada apa-apa ya sama sekali gak ada apa-apa dan itu hanya ketakutan-ketakutan iya orang aja ya iya panik paku santet katanya katanya paku santet tuh iya paku karat ini mas bukan paku santet aduh mau dong dimasukin paku dong kalau ada dong yang banyak biasa digilokin iya yang banyak gitu wah andet terus ah ini merah-merah nih apa nih kebetulan saya juga temen sama warna merah sama warna ungu koleksi ungu juga oh iya emang merah dan ungu ya iya ini coba dan ini angkanya juga angka-angka kayak bisa keralkan kan 13, 6, 6, 6, 4, 4 oh iya ini ini amplop doang ya atau apa? eh bukan amplop ya buka cafe dulu pernah tuh banteknya dulu banteknya oh konsepnya horror konsepnya horror terus ini apa nih boleh dilihat gak nih boleh ini sebelum kita lihat alat-alat dukunnya ini sebenernya bisa dibilang semarangker yang pengkoleksi alat dukun terlengkap ya di semarang ya iya kan? bener ya tapi sebelum ke alat-alat dukun yang dikoleksi guys ini unik banget gila ya sumpah ini ungu-unggu semua anjir pecinta janta dia guys iya 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 emang awalnya suka tertarik sama janta kan? ibu saya suka warna ungu ibu ibu beliin ibu mah ini ungu mah mah ini ungu mah sampai koleksi ibu udah penuh akhirnya tak tahu disini ini sampai ada obat-obat umum disimpen juga gak? obat sabun batangan ini sabun batangan yang kalau di kahur mandi suka ada bulunya nih oh dol ada bener-bener guys lengkap banget ngumpulin gini tuh tujuannya apa nih mas? karena saya sayang sama ini i love mamam ibu saya sama warna ungu saya mengkoleksi yang ibu suka kalau mas kamu lebih suka? aku merah sama hitam merah? merah sama hitam wah cinta ibu banget ya luar biar sama si umum i love mamam itu kan iya terus kalau ini apa nih? jadi bekas itu sih barang-barangnya di semarang kita dulu kita punya koleksi kayak apa kan? senter branding-branding oh iya merchandise merchandise iya i see i see wah ini apa? piala-piala nih? iya kalau kita abis seteranya kayak talkshow dimana-dimana talkshow kita dapat penghargaan apa ya? pelakat ini apa sih? ini apa ya? itu samurai itu samurai katana katana ya? katana golok sih kalau aku bilang oh iya kalau Indonesia golok itu pemberian juga kakaknya sih kakaknya pernah buat bulu kurang kakak oh kakaknya bisa dicabut gak sih? kayak ngeliat bisa sih bisa sih bisa ya? wah ini digenggam kenceng ya? sulit ya? wah udah sulit dong berarti emang ini dilarang buat dicabut gak sih? ini ada energi yang menghalangi kalau kotor-kotor piril-piril iya betul-betul iya iya terus kita masuk lagi itu banyak tuh sebelumnya oh iya ini apa nih? baru ngeliat nih apa nih? itu ada patok-patok makam yang jadi ada makam yang digusur terus patoknya daripada dibakar kan kasihan koleksi iya kedi-kedi yang dari makam-makam kan makam misalnya dibalik jalan nih pada dibakarin dihancurin aku jaga aku koleksi disini oke oke dan ini dipercaya dipercaya ini ya? ada isi-isinya gitu? ada dipercaya ada tuahnya tapi prosesnya juga unik ya jadi uniknya gini kan sempat kita ngambil badan kita titipin karena berat kan kita titipin di pak RT malem-malem pak RT telepon mas bisa gak bisa malem ini diambil jam 2 kalau telepon temen-temen juga langsung ambil katanya sih istrinya ditakutin ke jalan sama pocong pemiliknya oh gara-gara ini? iya oh jadi dipercaya bertuah? katanya masak kari ayam apa sesuatu hahaha bertuah ya masak topeng-topeng juga tuh adanya kalau malem sering ketawa nah ini faktanya ketawa gak? mungkin gak ada yang lucu mas pamuji disini ya? betul iya iya mungkin kalau di tempat-tempat semulanya orang yang percaya ini bertuah akhirnya dia ketawa ya? yaaah percaya sama yang gak benar mati gitu ya karena disini mas pamuji nya waras dia gak ketawa jadinya guys iya ah ini orang gak seru katanya dong kita yang ketawa dulu kan? iya kita malah ketawanya mereka ya benar mati biasa gitu kan? betul 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 nah terus ini kalau masuk ke dalam oke ini banyak banget foto-foto artis ada beberapa logo tv juga iya iya nah ini mas pamuji apa nih? jadi ketika dulu kan ada tayangan tv sempat booming nih dulu nih ya? iya nah kita yang cariin lokasi kadang juga saya sempat ambil juga mas siapa tadi mas? Marcel juga mas mas Marcel juga bagian tim ini dulu udah udah ikut ya? udah udah ikut ikut ini juga di acara-acara alam gitu kan? itu kan? bareng sama angker penget gitu kan? mas Marcel udah 10 tahun lebih udah udah 10 tahun lebih udah? iya udah udah 10 tahun lebih? ini dia ikutan apa nih? di dunia lain kan? dunia lain, saya ketemu siapa ini namanya ya? gak lupa iya ini dia yang bagi-bagi itu ya? Chef Aiko Chef Aiko enggak ini nih oh Ali Daniel? iya iya Bang Ali, dia ketemu di yang berbagi-berbagi itu waktu itu satu acara uang kaget iya bener terus ini apa nih? ini bantal-bantal ini bantal yang ada brandingnya bersama ini kan dulu terusin bikin swasta oh iya luar biasa nih sama pesantar pesantar terus ada cerita menarik gak nih Mas? dari semua acara horror yang pernah ditangani hal menarik yang menurut Mas Pamuji ini kayak ih lu kocak banget kok gitu jadi kocaknya ketika kadang ada peserta yang dia back-back saja nih tapi ketika masuk ke kamera wih tiba-tiba jadi trans wooo kamera lewat? normal lagi oh di depan kamera nih pas kamera kesana, ah udah oh iya iya yang namanya kerja ya itu kan maksudnya kerja gitu ya terus pernah ini gak sih bikin-bikin hantu gitu? cerita-cerita ngantunya? kita pernah ngadain rumah hantu pernah rumah hantu oh rumah hantu jadi kita ngadain di salah satu hotel yang terangker di salah satu dari itu di Indonesia itu hotel yang bener-bener angker kita ngadain rumah hantu disitu itu lokasinya bener-bener angker kita pake telen itu kamarnya 25 bekas pembantaian, bekas pembunuhan modulasi kita pake untuk rumah hantu lucunya di antara 25 kamar kita pake 13 kamar yang kita pake lucunya peserta yang ini bilang semuanya penuh apa? hantu oh saya rekomen waktu itu mas saya takut telennya yang tingginya 3 meter tidak ada telennya seperti itu halusinasi iya mas aku tadi takut sama itu yang gendong baji sama anak kecil tidak ada telennya seperti itu tidak ada telennya seperti itu kuyangnya jadi 2 kali kuyang kita cuma 1 berarti ini ya saking desainnya terniat ya jadi orang halusinasi jadi kita kan dia mau masuk lokasinya maksudnya udah wah dia lokasi terangker ya jangan-jangan nah iya bener-bener terus denger-denger mas Pamuji juga pernah bikin sosok hantu yang sampai dipercaya iya jadi bener itu ceritanya gini ketika liputan TV swasta macem-macem itu kita harus cari lokasi yang secara kamera gambar itu harus bener-bener anggar oh iya kita dapat di lokasinya serem mangkrak berangkat cuman udah ada ceritanya oh gak ada penghuninya oh gak ada mitosnya kita nanya wakil pas gak ada apa-apa mas amal-amal saja gitu kan kurang seru tuh kalau buat konten horor cocok tuh mas kita bikin foto bagus tuh mas kita menciptakan satu petuah namanya iya iya itu aku gambarkan seorang yang perempuan rambutnya panjang pakai baju sunen oh makanya keluar itu aku ngarang lucunya ketika acara shorting banyak yang terasukan yang tersebut tadi iya berarti pembuat hantu baru itu banyak yang kita gak setel dua kali banyak oh banyak pembuat hantu-hantu baru gitu tokoh-tokoh hantu kan kita bosan nih paling ya iya kontelana gendelok ini bikin tokoh hantu baru lagi dan dipercaya dan sampai ke tv nasional oh ke tv nasional ya wah ini ini di trend kami juga sama ada salah satu terbanyak dan dipercaya itu hantu beneran gitu ya mereka bawa paranormati iya tuh tusungnya seperti ini wah indigo pun sampai kepancing beneran ada salah satu hantunya iya gitu sampe sekarang sampe sekarang sampe sekarang iya uih biasanya orang ngaku-ngaku hantu doang ini pencipta tokoh hantu guys ini guys ini kita gak bisa sebutin nama hantunya apa terus tv mana dan lokasinya dimana karena ini privasi pekerjaan juga kasian indigo nya kan kasian indigo iya jadi ini tim kreatif dibalik ini ya konten-konten horror sebenarnya banyak nih bantesan dia gak percaya dong nah terus kita liat nah ini ini ada mainan yang unik banget nih guys iya jadul banget ya iya betul tuh mainan anakku tuh jadi gini guys nih boleh liat ini pake kreketan terus ini bahan gitu kalo beli di online udah gak ada gua rasa nih tuh nempel biasanya kan kalo panah begini nih pake jarum nah ini nempel guys tuh coba ya saya nempel iya boleh boleh coba ses nih ini kalo nah ini kalo liat dari posisi udah pas nih sejejer pala nih guys yang titik merahnya nah woy sasti dolar 200 juta woy wah merahku unik nih ini partai berlawanan nih woy 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 terus ini apa nih mas mau ujin ya kita kalo ngajain acara-acara kan ada oh ini kayak adicab adicab ya adicab ya adicabnya kita ngajain atau kita pernah ikut ya kita pernah ngajain acara di watukunde di kerajaan web di kumbel kita pernah ngajain acara oh yang x-tour itu ya iya dulu sebelum corona namanya tour umum tour umum biasa peserta bisa nyampe seribu lebih oke oke setelah corona kita namanya x-tour gitu mas mau ujin ini suka bikin event namanya x-tour itu menjelajahi tempat-tempat horror nah berikutnya nih kita bongkar dalem-dalemnya nih nah ini nih ini ruangan nih kalo konten-konten spiritual ini harus ngerasain energinya wah 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 sakti nih ini energinya kerasa aja coba mas pamuji bisa acting gitu gak coba udah gelip dulu aduh coba coba kita liat mas pamuji tim kreatif konten horror gimana coba 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 ini gak pernah kalo gini-gini gak pernah dia pencipta ceritanya gaya toko bukan pemainnya tapi lujutnya gini loh kita kan kadang banyak pengunjung nih dari media dan temen-temen dari mahasiswa mahasiswa namanya ada juga yang security dari beberapa instansi ketika masuk pasti kayak mas masal tadi terlempar gitu terus dia bilang apa berbenturan enerjiku gitu oh aku bener gitu kira gua gak tau lu acting gitu ya sampe muntah-muntah sampe muntah-muntah guling-guling gitu aduh itu mah beli karena ini nih guys ngeliat sini kalo kamu ngeliat sini tuh udah topeng-topeng serem ini udah horror banget jadi membuat halusinasi terhadap hal horror terpancing nih guys langsung aja ini gudang ada tembuknya museum museum ini sama kayak yang saya temuin di Solo mas Nongi tau MTA gak? iya iya MTA MTA itu suka ngumpulin dari korban-korban dukun juga cuma bedanya MTA di Solo dia gak tau tuh kayak jenglot ini terbuat dari apa aslinya terus dulunya sebenarnya apa nih disini guys ada jenglot ini pemberian dari korban-korban dukun iya pemberian semua tuh dari korban-korban dukun juga banyak katanya ini apa? ada isinya katanya sih buat pesugian bisa narejeki gitu tapi yang punya itu juga utangnya banyak juga apa? utangnya banyak utangnya banyak sebenarnya jenglot kayak gini guys keres ini kalau di toko alat dukun 350.000 sampai 500.000 nih iya betul ini bahan hewan nih udah iya ini udah kayak disambung-sambung ya iya betul belakangnya ikan sebenarnya ini diciptakan dulunya untuk action figure sebelum adanya Dragon Ball iya betul ini ular malah nih nah iya kan makanya ini ada ular pakai koleksi sebenarnya barang koleksi betul karena keunikan dan kedetailan dulu tadinya menghadap kesini mas cuma lama-lama jadi miring orang pocong bergerak bukan bergerak kan menyusut kan lama-lama sekian tahun kan nyusut pasti geser lemnya mulai lepas iya lemnya lepas ini bukan karena capek tapi memang gak iya bukan karena capek tapi memang gak nah ya udah iya emang udah lem lemannya terus kapasnya juga udah menipis nah ini ada ini apa ini pocong katanya tali pocong pocong itu untuk pesugian katanya kalau mas marcel percaya gini-ginian ya dulunya emang dari awal gak ya sebelum ketemu semarangger itu kan masih 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 SMA iya biasanya kan SMA tuh mitos-mitos tentang kebal-kebalan yang beredar itu percaya gak udah waras dari awal ini semarangger iya bener-bener nah ini boleh saya buka ya tali pocong ini dulu jaman sekolah tuh tali pocong dibilangnya buat kebal-kebalan pernah denger gak mitos-mitos gitu ditaruh di dompet juga iya taruh dompet katanya biar cewek suka itu jaman-jaman dulu tuh nah kalau ini ada darah-darahan ya tapi ini gue jamin bukan darah sih guys bukan asli bukan darah karena kalau darah kena kain itu warnanya agak coklat sedangkan ini ini palsu nih ini dari korban dukun katanya korban dukun jadi gini guys korban dukun ini gue yakin si dukun disuruh nyari eh nyuruh si korbannya untuk nyari tali pocong terus karena kan si korban pasti gak berani dong ngorek kemudian akhirnya dia nyari kain putih dikipret-kipretin ini pewarna nih karena kalau warna darah itu agak coklat kena kain iya ini cet cet kayak pewarna kayak buat muntah darah itu ya ini ya nah ini akhirnya dijual ke korban dibilangnya ini nih tali pocongnya kok bisa nih dia tobat terus Mas Pamuji karena dia tertipu Mas Tertipu gak bayar sekian juta gak ngefek terus dijelasin gak ke korban kalau ini penipuan iya dia jelasin dia usahnya sepi ini 5 juta dia beli ah 5 juta 5 juta boleh coba lihat ini 5 juta nih buka deh penasaran nah ini oh ini lah ini mah pajangan ini iya ini apa nih katanya makanannya katanya Astagfirullahaladzim ini mah kapas di dalamnya bulu perindu nih guys bulu perindu tuh rumput kering ini minyaknya minyak apa ya penasaran saya ini bau karena udah lama ya ya lama banget itu bertahun-tahun kayak minyak goreng ini kayaknya dikasih kapas seputar lebih iya iya ah sebelumnya 5 juta dia kena 5 juta kena usahanya makin sepi malah makin sepi dia buka toko elektronik atau apa gitu kan katanya sepi itu apapun ini semua pesugihan ini kalau di tempat kerjanya tapi jangan terlihat orang oh gitu di tempat kerjanya tapi jangan terlihat orang sepi juga sepi juga iya karena karena kalau emang pesugihan ada seharusnya sekarang ada orang jualan cilok harga satu ciloknya 1 juta iya betul iya betul ngapain jualan barang-barang bagus jualan cilok aja pake penglaris kaya ya makanya kan gak ada guys cilok harga 1 juta terus kita lihat lagi nih ini gila ini mah banyak nih di online kuningan ini bahan kuningan biasa oh ini ditutup gini ya iya emang dukun kreatif sih emang bikin panjangannya ya ai ai terus ada apa lagi nih yang menarik ini ini santet ini santet akar terus ini juga santet dari satu daerah ya di luar di luar makasar bilang makasar ini didapetin dari korban dukun korban dukun yang diserahin ke temen kami enggak ini untuk ritual santetnya iya oh dia pengen nyantet orang terus ini dikasihnya dia bilangnya dukun santet yang udah tobat oh dukun santet yang udah tobat oh dukun santet udah tobat ini sebenarnya pake boneka gini manusia pake boneka manusia ini konsepnya voodoo guys voodoo itu sebenarnya agama aslinya makasar kamu pernah belajar tentang voodoo gak pernah liat di internet sih iya voodoo sebenarnya adalah agama di afrika guys cuma gak tau siapa yang membelokkan siapa yang membuat fitnahan sehingga voodoo dianggapnya adalah ilmu untuk menyakiti orang lewat boneka padahal dia agama kepercayaan di afrika voodoo tuh jadi ini kepercayaan voodoo bukan sampe ini voodoo juga nih ini voodoo ah iya benar ini voodoo nih ini voodoo nih ini voodoo nih ini voodoo nih ini kepercayaan dan gak pernah ketahuan nih siapa yang membelokkan sejarahnya nih mas mahoji nih kenapa dianggapnya jadi ilmu untuk menyakitin orang lewat boneka mana ini udah bengkok ini ya dalamnya apa nih ya kayu mungkin boneka kecil mainan anak sih kayaknya mainan anak ini dililit-lilitin benang ini juga banyak mas yang pernah ngeliat video-video ini gak yang ditemukan foto terus kayak gini pas dibuka dalemnya ada foto orang mas mahoji iya kan mas mahoji ada mas mahoji pernah ngeliat ya ketawa gak sih komentar-komentarnya pada bilang oh iya kamu menyelamatkan orang yang dipelet astaga men bukan artis amerika aja ya nah iya kalau emang itu berfungsi peletnya yang luar negeri yang kaya-kaya gitu yang cakep-cakep yang artis-artis gitu kan orang biasa gitu itu kan sama ya mas mahoji itu alat-alat dari korban dukun biasanya ya betul 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 jadi kayak konsepnya gini sih kalau saya nangkepnya adalah itu orang yang pengen pelet seseorang datang ke dukun iya dikasih lah ini terus disuruh lempar ke laut ya kan di larung iya di larung ya disebutnya ya di dukun sama aja di larung tuh di apain tuh kalau bahasa Indonesia di larung tuh dibuang di laut dibuang di laut oh sebutan dukunnya ya iya di larung di laut terus dia lakuin nyatanya ceweknya nikah sama orang aja hahaha tapi dukunnya bilang gini oh kamu ngelanggar pantangan sih iya biasanya alesannya ketika gagal dukunnya bakal beralesan kamu ngelanggar pantangan padahal oh makan apa tadi kemarin ya itu ya itu alipi ya itu padahal emang gak berfungsi apa-apa nah terus kalo liat disini ada tarut nih ini adalah zaman dulunya saya guys mungkin ada pembaca-pembaca tarut yang ketika saya bahas tarut dibilangnya wah pas tulap merah kan gak tau apa-apa tentang tarut wih sorry to say saya belajar tarut itu dari tahun 2017an dan sempat jadi pembaca tarut 2 tahun matemologi tapi saya tau banget akhirnya karena waktu itu luar biasa saya ngerasa kayak ih gak enak ya orang saya baca kartu doang kok dipercaya terus mereka nganggepnya beneran gitu padahal mah enggak guys tarut cuma baca kartu doang matemologi betul ya just fun permainan aja kita main monopoli ular tanggal gitu kan kan gak mungkin monopoli dapet hotel kan gak mungkin dapet hotel bener itu betul ketika kamu bisa beli rumah di monopoli bukan berarti kamu beli rumah beneran begitu pun ini guys ini cuma sebenarnya kayak antara cocokologi sama sugesti kamu percaya terhadap hal ini akhirnya kamu cocokologi oh iya beneran terjadi padahal mah enggak gitu ini kayak nah ada sesuatu hal jatuh nah ini spion yang ini spion ya spion bekas kecelakaan spion bekas kecelakaan tiba-tiba jatuh sendiri guys ini emang ditaruh di belakang ya enggak di atas dan dijangkau ke senggol mungkin emang logika aja sih iya iya luar biasa kesenggol dia guys jatuh nih ini spion bekas orang kecelakaan iya spion jam tangan juga jam tangan ini sempat dipercaya apa mas mahuji emm dulu katanya sering ngaca yang naik motor ngaca kelihatan itu korbannya oh korbannya dia masih diambil motornya jadi ngaca ngelihat kelihatan saya nih iya 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 jatuh saya korbannya di film-film itu kan iya 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 oke oke oh jadi akhirnya orangnya takut iya dikasih ke rumah kawasan iya itu satu paket sama jam tangan korbannya mending jatuh kok ini kok jam tangan bermerek apa enggak aku enggak bermerek soalnya sih ini apa ini konogreb apa ini ber berteling ah enggak tahu dah sama enggak ngerti juga ini orang yang meninggalnya terus dibilangnya muncul sosok si orang yang meninggal iya betul betul padahal kalau dalam kepercayaan islam itu enggak boleh jadi kalau di islam kan orang mati dia di alam barisan iya enggak mungkin bisa ada yang namanya arwah penasaran arwah gentayangan iya betul betul jadi memang gentayangan boro-boro bisa gentayangan kita ngurusin dosa-dosa kita aja kayaknya di alam barzah enggak cukup ya kalau palanya banyak ya terang damai sedikit segar kita menikmati iya kalau dosanya banyak udah disiksa nah udah disiksa abis-abis iya betul kayak anda-anda yang percaya itu punca ini ada boneka-boneka ya boneka-boneka ini ini apa ini kami temukan di saat kita jelajah di rumah-rumah pesugian itu banyak banget ini yang dipercaya mungkin ada isinya tapi ini sumpah guys kalau kelihatan begini karena kotornya karena bekas ini bekas kebakar sih bekas kebakar sama gitu apa mas matanya lihat matanya tuh matanya tuh eh ini kayaknya ajal nih iya 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 dia masuk mas aku tinggal ada yang nangis mas aku lihat ada anak kecil lari nah sering banyak banget pengunjungan seperti itu jadi anak yang masuk kesini iya iya kenapa kak ada anak kecil mah duduk disini loh wah dia kan masuk disini di luar aja udah bener terasa karena dia yakin banget ini ada isinya dan sebagainya padahal mah yang ada isinya tuh cuma tahu guys iya iya kan kalau bener-bener gak ada togenya kan iya iya kali di Semarang benda beginian ada toge iya dalam toge pedes gitu tau susur kalau di Semarang namanya oh tau susur iya oh tau susur iya terus ini guys ada benda yang pernah gua bahas juga nih guys yaitu ini nih nama ini iya iya ini juga pemalsuan dukun berkedok agama nih iya ini adalah ee gesper ya gesper yang katanya buat kebal sabuk 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 raja sebutannya ini ada di Tokopedia dan Shopee juga kalau dicari ya harganya murah banget dan dukun dari korban dukun ini iya iya tuh kayak gini ini palsu guys mau dukunnya berkedok agama apapun kiai apapun atau pendeta apapun ini palsu guys kayak gini ya iya cuma dalemnya paling ini kasbun kasbun dukun ini hahaha ini dalemnya ada kertas nih kertas karton nih ganya iya dalemnya nih paling kasbun kasbun utang-utang terus dibungkus ini gak pernah ada artinya saya pernah nanya nih ke abang saya yang Ustadz Ustadz Muaz pernah juga nanya ke Ustadz Faizhar pernah nanya juga ke Ustadz Felix yang bisa bahasa Arab ini gak ada artinya oh ini jadi asal-asal tulis doang ya asal tulis tuh karena kadang juga ada penggalan-penggalan ayat katanya hmm iya tuh iya kan nah apaan baterainya tinggal 5% waduh tinggal dikit gak apa-apa lanjut lagi nih hahaha ini ada tulang-tulang nih apa nih mas Pauji itu dia bilangnya Tando Kebulando yang buat jimat katanya oh buat kok banyak banget ya kayaknya satu dua doang iya kan kita kan juga aja di berbagai tempat dikasih satu kita kumpulin satu kita kumpulin lama-lama jadi banyak oke oke emang bertahun-tahun ya ini gak usah pakai plastik lah ya gak usah biar biar lebih ampuh kalau pakai plastik ketahuan dat baru beli di Tokopedia guys harus Shopee nih langsung dibungkus kalau gini kan lebih horror nih kelihatannya tuh iya kan kita taruh lagi kalau ini nih ini katanya untuk kebal katanya nih rompi rajah untuk kebal faktanya kalau kamu gak pakai ini pun pakai baju kayak gini nih ditembak airsoft gun airsoft gun itu gak bisa nembus kain guys airsoft gun bentuk pelurunya tuh bulet iya kan gotri kan nah gotri itu airsoft gun fpsnya gak terlalu kencang jadi ditembakin ke sini pun kalau pakai baju kaos gak harus pakai ini ya gak bakal tembus gitu dia paling terasanya kayak di slow fat kencang gitu doang wah ruka dalem jatuhnya gak mungkin tembus panas doang iya ini ini jangan-jangan nih ada pincut apa nih yang diumpetin nih dari sini eh harusnya jangan ketawa harusnya pas kelihatan wow iya iya harusnya mas pambuji bilang kan tim kreatif horror harusnya bilang gini ini ruangan kosong gitu bilangnya biasanya kosong gak ada apa-apa cuma dibuka gitu ini ruangan kosong ya mas ayo coba coba acting sakut gitu hahaha karena tau behind the scene kok jadi ketawa coba coba ayo ayo ini ruangan kosong ini ruangan kosong kita bacain mantra yang sulit oh iya kita ambil dari sini nah tuh ada suara-suara itu tanda-tanda tuh ya coba kita lihat nah ini boleh menonjol eh ada apa nih eh kameranya goyang-goyang dong oh iya ini apaan 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 kuyang 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 wah kuyangnya gak pake kuteng ini ini terbuat dari itu ada tim kreatifnya Semarangger tuh buat para bobo karnaval karnaval oh bukan party gitu oh iya tapi pernah buat dipinjem kayak konten horror gitu gak sih sering sekali sering kan yang tayangan-tayangan kayak gini guys nih yang biasanya dipasangin tali iya betul seolah-olah terbang dari jauh nanti senternya di center ke bawah padahal mah ya kayak gini guys faktanya tuh iya kan ini saya yakin dia gak pake skin care nih mas iya iya kan jadinya rusak begini nih wah luar biasa nih kreatif banget kalau kita lihat waduh banyak banget yang lainnya nih nih kamera lihat ke dalam tuh ada topeng-topeng juga banyak banget masuk aja iya tuh lihat masuk aja boleh kamera masuk aja langsung wow tuh sampai atas banyak banget guys ini adalah aksesoris yang dipakai di konten-konten horror nih banyak konten-kontennya Semarang karena Semarang gak pake itu iya iya bener karena gak sulit actingnya ya makanya kadang ada yang komen mas kok gak tampak hantunya sih emang hantu bisa di shorteng saya bilang gitu ya kalo mau tampak hantunya sebenernya udah lengkap semua ya kita lebih komen dari penyakit kode curator yang lain nah itu tapi gak tega ya untuk ngebohongin ya kita masih ada lagi satu sini banyak banget yang itu cuman dikit oh iya masih banyak lagi topeng-topeng kostum-kostum banyak ya kostum banyak ya wah luar biasa kita banyak banget kita masih disini ada banyak-banyak cosplay-kosplay kita ada 100 kostum lagi Halloween Party karna, pocong, gendul kita punya semua kostum-kostumnya dan mas pamuji disini gak terasa gak terasa apapun ya selama ini kayak katanya bisa ketawa ada gak yang boneka ketawa gitu yang katanya mitosnya ketawa mitosnya ketawa ini mitosnya kecil ketawa semua nih yang kecil ini yang ketawa ini mitosnya juga sering bunyi sendiri bisa diambil oh tinggi banget sih ya sama ini mas Marcel yang yang pernah di viralnya oh iya ini iya dulu katanya sih mitosnya ada isinya bisa tak 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 gitu tapi kan pake tali itu pake tali terus ketika kesini gak dipasangin tali hahaha gak ada dan gak pernah bergerak sendiri juga ya iya pas dikasihkan aku video dulu bang aku punya topeng yang ada isinya ada kodamnya gini nya bisa gerak-gerak tapi luar kesini kesini gak bisa gak bisa nah iya lah itu pake tali guys nah ini terus ada lukisan nih mas Mamuji ini lukisan kayak yang dukun yang pura-pura bisa ngelukis pake mata tertutup dulu ya nah ini mas Mamuji ngegambar pake mata tertutup enggak jadi waktu saya masih kecil nih waktu masih SD tuh sudah seneng horror gitu iseng-iseng aja gambar-gambar giliran kaca oh iseng-iseng doang waktu itu emang iseng-iseng doang gak bukan gambar hantu beneran gitu enggak lah itu gak keliatan gimana gambarnya iya iya gak pura-pura bisa ngeliat hantu ya iya gitu iya kan biasanya kan wah saya merasakan ada apa gitu kan iya 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 eh itu itu gerak-gerak sendiri tuh ah diseng ini diseng ini mas Mamuji jangan-jangan ada orang boleh nyiapin nih boleh nyiapin ya buka aja mas Mangan coba buka aja gerak-gerak sendiri gak sih tadi guys wah ini gak mungkin gak punya tangan dia wah nah aduh aduh nah ini mah yang ini biasanya di konten horror ya coba coba apaan sih tarik-tarik tarik-tarik tarik keluar coba 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 ya iya ini oh ngapain takut ini mah dia bilang takut dong iya ini mah yang biasa di konten horror bisa dipinjem bisa dipinjem sama konten horror iya ini mah biasa dipinjem pokoknya matanguji aduh enggak capek ini kaget kaget takut lah ini mah kayak gini dong ah aja gogo anjir wah ini tanda-tanda eh tanda-tanda kiamat guys tanda-tanda kiamat Gak ada tulisan kafaronya lagi Ulang tuh Oke guys, tadi kita udah grebek Dan bongkar Semua alat-alat perdukunan yang ada disini Jadi bisa dibilang ini Tempat alat perdukunan yang terlengkap di Semarang Kalau yang di Solo kan Ada di MTA Solo Dan saya jelasin juga tuh ke temen-temen MTA Disini gak perlu dijelasin, Mas Pamuji udah tau Itu sebenarnya dibuat dari apa Bahkan dia pencipta tokoh di konten horror guys Luar biasa Jadi sebenarnya gini ya Mas Pamuji Kalau namanya tayangan horror atau konten horror Itu kan hiburan doang ya Betul, just fun Iya, just fun untuk orang-orang yang penyuka misis Atau penyuka hal-hal horror yang hantu-hantuan Atau goip-goipan Nah, menurut Mas Marshall Sebenarnya itu kan gak masalah ya Kalau hiburan doang ya Karena di film bioskop kan juga banyak Kalau Mas Marshall juga ini gak Film-film horror gitu emang suka hati Film horror itu setelah di Semarang itu Terus suka horror Oh, malah suka horror Iya, jadi suka horror Jadi liat tuh Ternyata ada kayak Green skin-nya itu Kreator-kreatornya itu Asik banget Jadi ketika nonton horror Bukan lagi menikmati ketakutannya Tapi menikmati Ih kok bisa bikin jalan cerita begini ya Gitu ya Ih kreatif banget ya jalan ceritanya tuh Dari mulai awal Pembuatan timnya Kan biasanya pake timnya Iya betul, jadi luar biasa nih Semarangker Bener-bener membuat horror Hanya sekedar jadi hiburan Dan ketika di dunia realnya Di dunia edukasinya Yang dilakukan adalah Ini sampai ada Sombangan ke anak yatim-biatu juga Iya Tuh Jadi Ini memang di aslinya Justru malah mengedukasi Dan untuk kepentingan sosial Betul Tapi Semarangker mengasah mata hati Dengan peduli dan berbagi Dan gak jual-jual jimat Tadi saya suka tuh Sama kata-katanya mas Pak Muji Tentang mediumisasi Kalau ada mediumisasi Kalau ada orang yang bisa masukin Jin ke dalam badan Itu orang pasti kaya ya Kaya ya Kenapa kaya? Karena ya Kayak misalkan Orang bisa masukin Hantu roh halus yang udah lama Yaudah dia tinggal bikin Tur Michael Jackson Iya kan? Orang dimasukin Roh Michael Jackson nih Misalnya mas Mars Zip Langsung nari Dan suaranya langsung sama persis Kayak Michael Jackson Ikut tur kan? Ikut tur Masukin lukis Van Gogh Sebelum lukis Lukisannya dijual Lukisannya dijual Jadi langsung mahal Faktanya kan gak ada Faktanya mediumisasi Adalah kebohongan Dari dukun-dukun berkedok agama Betul acting Acting ya Nah nih Bayangin tim kreatifnya Konten horror Membongkar tuh guys Ya itu hiburan doang Acting doang Untuk sebagai Tontonan Bukan pembelajaran Bukan edukasi Yaudah Mungkin begitu aja Saya akan tutup video ini Dengan tagline Ilmu Merah Jadilah lebih pintar Daripada orang pintar Jadilah lebih normal Daripada paranormal Dan jadilah lebih natural Dari alis peranatural Sekian dari saya Marshall Radival Sulap Merah Indonesia Mungkin mas Pak Muji ada Kata-kata Biar orang gak terlalu Percaya dukun lagi Oke Be smart and wise Gaib itu ada Tapi be smart and wise Cerdas dan bijak Dalam menyikapi yang gaib Apapun agamamu Hanya kepada Tuhan Tempat kita menyebah Dan meminta Hanya kepada Tuhan Tempat kita memohon Pertolongan dan perlindungan Kalau mas Marshall Kata-kata terakhir Biar orang gak terlalu Percaya dukun Dan menyadari Dukun itu cuma ada dua Kalau gak nipu ya cabul Sarannya gimana? Sarannya harus Dia itu Kedas dan bijak Jangan dikit-dikit goib Dikit-dikit goib Kalau sakit Berobat Kalau berobat medis Gak sembuh Berobatnya herbal Kalau herbal gak sembuh Boleh alternatif Kayak pijat Totok syaraf Dan lain sebagainya Jangan malah berobat ke dukun Karena kalau ke dukun Ke transfer penyakit Penarikan kodam Dan sebagainya Palsu semua Kalau gak kamu ditipu Ya dicanggul Gitu Begitu aja Bye-bye Thank you